Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjo akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Nganjo. Berdasarkan hasil laboratorium SWEP yang kami terima pada hari ini, kami sampaikan kabar gembira. Ada dua orang pasien terkonfirmasi yang dinyatakan sembuh. Yang pertama adalah ERA Diana Arvita, usia 25 tahun, dari wilayah Kecamatan Ngeronggot. Selama ini menjalani perawatan di RSUD Kertosono. Pasien konfirmasi nomor 21. Yang kedua, Suriah, usia 46 tahun, dari wilayah Kecamatan Locerek. Selama ini menjalani perawatan di RSUD Nganjo. Yang bersangkutan adalah pasien konfirmasi nomor 25. Di samping dua pasien yang sembuh, kami menyampaikan juga ada tambahan satu orang, pasien yang terkonfirmasi positif, yaitu laki-laki usia 42 tahun, dari wilayah Kecamatan Ngeronggot, yang bersangkutan mempunyai riwayat bekerja di Surabaya. Sudah menjalani perawatan di RSUD Nganjo sejak tanggal 7 Juni 2020. Kami sampaikan total kumulatif kasus sampai hari ini. ODR sebanyak 42.426 orang, ODP 96 orang, PDP 92 orang, dan OTG 1.006 orang. Yang terkonfirmasi positif 34 orang. Dari 34 orang ini, 26 orang dinyatakan sembuh, dan satu orang meninggal dunia. Selanjutnya, kami sampaikan pesan dari Bapak Bupati Nganjo, Haji Novi Rahman Hidayat. Beliau berpesan kepada seluruh masyarakat Nganjo agar tetap tenang, waspada, dan tidak panik. Selalu mematuhi arahan pemerintah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jangan bepergian bila tidak perlu. Wajib mengenakan masker kalau keluar rumah. Hindari kerumunan, hindari kontak fisik, termasuk tidak melakukan jabatan tangan dan selalu menjaga jarak. Selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Pemerintah Kabupaten Nganjo dalam hal ini serius, siap dan mampu menangani COVID-19. Yakinlah bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.